Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remalam. Pemirsa seorang tenaga kerja wanita atau TKW tanpa identitas yang mengalami strok di Arab Saudi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Balai Endah, Kabupaten Bandung. TKW tanpa identitas tersebut diduga berasal dari Cianjur. Pasalnya, ketika disinggung soal Cianjur, dirinya tampak kegirangan dan menunjukkan raut muka bahagia. Aminah, TKW tanpa identitas yang mengalami strok selama 4 tahun di Arab Saudi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Pasca dirawat di RSUD Al-Ihsan, Balai Endah, kini kondisi Aminah sudah membaik dan mampu berbicara meskipun masih sedikit kurang jelas. Aminah diduga berasal dari wilayah Cianjur. Pasalnya dirinya bisa menuliskan dari mana dia berasal dari secari kertas. Dalam secari kertas itu, Aminah menuliskan namanya sendiri. Diduga alamatnya di Cianjur, yakni di Kampung Joglo Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang. Ia pun menuliskan nama yang diduga anaknya yang bernama Ridwan, berusia 10 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar. Kasubag Humas RSUD Al-Ihsan, Jainal Arifin mengemukakan, Aminah diduga berasal dari Cianjur, karena setiap disinggung mengenai Cianjur, dirinya tampak kegirangan dan menunjukkan raut muka bahagia, dan selalu mengatakan ingin bertemu ibunya. Dari informasi yang kami terima, yang tersebutkan tidak ada identitas sama sekali, termasuk nama Aminah. Jainal menghimbau, bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dan mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan Aminah, dihimbau untuk secepatnya menghubumi di Snacker Trans Jawa Barat atau Rumah Sakit Al-Ihsan Jawa Barat. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!